Intro Melalui akun Instagram pribadinya, Wakil Ketua ADP Fadli Zon mengecam keras tindakan perseksi dan pelarangan deklarasi 2019 ganti Presiden di Riau dan Surabaya. Menurut mantan aktivis 98 ini, pelarangan aksi deklarasi 2019 ganti Presiden mencederai demokrasi Indonesia. Saya baru saja mendapat telepon dari Mbak Nenawarisman dan kawan-kawan. Mereka bermaksud untuk mendeklarasikan hashtag 2019 ganti Presiden di Riau. Setelah mendarat di bandara di Riau, kemudian tiba-tiba ada yang menghadang. Upaya-upaya seperti ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terhadap hak-hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi. Tidak boleh ada pihak manapun yang melarang kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulin. Ini adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Apalagi KPU dan Bawas sudah menyatakan bahwa hashtag 2019 ganti Presiden bukan merupakan kampanye. Terima kasih telah menonton!